jadi setelah kita mengetahui kebenaran wajib kita ikuti kalau kita sampai menolak kebenaran maka itu sangat berbahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتعِي الله ورسوله فقد فاز خوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرْ إِخْوَانِ وَخْوَاتِ فِي الدِّينِ جَمَعًا سَكَلِينَ يَمُلِيَةً وَلَى اللَّهِ الحمد لله kembali kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah atas segala limpahan ni'mat karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita dan juga kita bersyukur kepada Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dan insyaAllah juga dengan tujuan yang baik dengan tujuan yang mulia yaitu untuk mengkaji taufid mengkaji akidah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dihidupkan di atas taufid dan juga diwafatkan di atas taufid jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah insyaAllah ta'ala kita kembali lanjutkan kajian kita yang membahas kitabu taufid dengan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Al-Najdi rahimahullah ta'ala yang mana pembahasan kita telah memasuki ayat yang kelima dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala di awal kitabu taufid ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum ala tushriku bihi shay'a wa bilwalidain ihsanah wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyahum dan kalau tidak salah kita telah jelaskan sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyahum setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita ketahui dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkannya dan perkara yang pertama Allah haramkan dalam ayat ini adalah berbuat syirik Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk berbuat syirik kemudian kita juga diwasiatkan disini untuk berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua kita kemudian yang ketiga larangan untuk membunuh anak lantaran takut miskin dan Allah azza wa jalla menyebutkan dia yang menjamin rizki seorang anak dan juga kedua orang tuanya kemudian diwasiat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabul fawahisha maa zahara minha wa maa batan wala taqrabul fawahisha maa zahara minha wa maa batan dan janganlah kalian mendekati fawahish yaitu perbuatan-perbuatan keji kalimat fawahish bisa masuk ke dalamnya segala bentuk perbuatan guruk dan keji di dalam islam dan bisa juga yang dimaksudkan dengan fawahish adalah perzinahan Allah subhanahu wa ta'ala melarang wala taqrabu jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji maa zahara minha wa maa batan baik yang nampak maupun yang tidak nampak syekh mengatakan nahyun amun anjami'i anwa'il fawahish wahiyal ma'asi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan larangan yang sifatnya umum yang mencakup semua bentuk ma'asiat semua bentuk ma'asiat masuk ke dalam ayat ini artinya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa zahara wa batan baik yang zahir maupun yang batin halani tastawfiani aqsam ma ju'ilata lahu minal asya zahir dan batin ini merupakan dua keadaan yang mencakup semua bentuk bagian-bagian ma'asiat masuk ke dalam dan disini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala taqrabu jangan kalian mendekati bukan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taf'al karena ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu dengan rapat-rapat agar kita tidak jatuh pada perbuatan ma'asiat larangan untuk mendekati perbuatan ma'asiat itu lebih kuat maknanya daripada larangan langsung mengerjakan ma'asiat karena kalau mendekati saja dilarang apa lagi melakukannya dan ini adalah dalil untuk saddu dhari'ah untuk menutup pintu yang membawa kita kepada segala yang bisa atau segala yang membawa kita kepada perbuatan ma'asiat maka semua bentuk wasilah atau sebab yang membawa kita kepada perbuatan ma'asiat maka hukumnya haram karena itu termasuk mendekati ma'asiat contohnya tv misalnya di dalam rumah adanya tv di dalam rumah ini bisa baik dan juga bisa membawa kemudaratan tapi ketika tv ini bisa menyebabkan orang melakukan ma'asiat melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya orang memiliki tv dalam rumahnya ketika memiliki tv dalam rumahnya yang digunakan untuk berbuat ma'asiat kepada Allah maka dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah dan ketika kita berbicara tentang tv yang sekalian dimuliakan oleh Allah maka kita berbicara tentang segala bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh tv dan tv ini bisa membentuk akhlak masyarakat bisa merusak akhlak masyarakat dan itu yang terjadi makanya Syekh Albani rahimahullah pernah mengatakan at-tilfaz syaitan al-rajim fi buyuti al-muslimin tv itu adalah syaitan yang terkutuk yang ada di rumah-rumah kaum muslimin maka apabila kita memiliki tv maka pilihlah acara-acara yang baik yang tidak mengandung ma'asiat seperti kajian dan yang lainnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dan jangan kalian membunuh jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang benar kecuali dengan cara yang syari disini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menekankan tidak bolehnya kita membunuh jangan kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang benar larangan membunuh ini termasuk larangan yang bentuknya penekanan karena membunuh itu termasuk apa pawahis termasuk masyiat yang dilarang oleh Allah tapi disini kembali Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahayanya membunuh jiwa yang tidak salah atau membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Darah seorang Muslim tidak halal kecuali dengan tiga yang pertama apa siapa orang yang sudah menikah berzina ini berhak dibunuh bagaimana caranya dengan dirajang dilempar dengan batu atau apa saja yang keras sampai dia meninggal dunia kemudian yang kedua orang yang membunuh maka dia berhak dibunuh atau dikisos kemudian yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya yang memecah belah jamaah ini ini juga berhak diperangi berhak untuk dibunuh orang yang keluar dari agama Islam ini tiga sebab yang syari yang membolehkan darah seorang ditumpahkan tapi yang melakukannya adalah pemerintah bukan setiap orang atau setiap ormas atau setiap kelompok karena kalau dilakukan setiap orang atau setiap kelompok maka akan terjadi keributan akan terjadi dendam satu sama lain tapi ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis seperti ini yang terdapat di dalannya penegakan hukum pidana itu diperintahkan kepada pemerintah bukan kepada setiap orang dan masalah darah ini masalah besar masalah darah adalah masalah besar sampai sampai Nabi Nabi Sallallahu 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 yang haram yang haram maka dia akan mengalami kesulitan di dalam beragama dan ini sabda Nabi Sallallahu Sallallahu darah itu seolah-olah tidak ada harganya begitu mudah orang saling bunuh lantaran sebab-sebab yang sepilih dan ini adalah perkara jahiri yang kembali terulang turut di zaman jahiri mereka bisa berperang saling bunuh karena sebab yang sangat sepilih begitu juga sekarang terjadi maka kita harus hati-hati jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim apabila dia mengucapkan la ilaha illallah maka hendaknya kita tahan diri hendaknya kita tahan diri sampai kita mengetahui sebab yang benar untuk membunuhnya dulu ada salah seorang sahabat yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam bertanya kepadanya apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah sahabat tersebut mengatakan Ya Rasulullah Qalaha ta'assuman Ya Rasulullah dia ucapkan la ilaha illallah agar dia selamat dari pedang Nabi mengulangnya lagi tiga kali sampai-sampai sahabat tersebut kalau tidak salah Usama bin Zaid mengatakan Ya Laytani Ya Laytani lam aduhul fil Islam illa lyawm saya berharap seandainya saya belum masuk Islam kecuali hari ini karena beratnya teguran Nabi Sallallahu 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 bagaimana dengan orang yang menumpahkan darah sekian banyak orang nanti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dan hak manusia yang paling pertama ditanyakan oleh Allah S.W.T adalah tentang darah kemudian Allah S.W.T berfirman dan itulah yang Allah S.W.T wasiatkan kepada kalian isyaratun ila hadihil muharramat allati awaluhannahyu anishirk firman Allah S.W.T ini ada isyarat isyarat kepada apa yang Allah S.W.T haramkan yang pertama kali Allah haramkan adalah syirik kemudian setelahnya apa wasiat yang kedua berbakti kepada kedua orang tua ketiga larangan membunuh anak yang keempat larangan mendekati perbuatan maasiat yang kelima larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah S.W.T kecuali dengan cara yang benar dan di dalam larangan ini yang pertama kali Allah sebut adalah tentang syirik ini menunjukkan bahwa syirik merupakan perkara haram yang paling dibenci oleh Allah S.W.T dan yang namanya masyiat adalah perintah yang ditekankan dan ditetapkan artinya perintah yang sangat penting itu namanya masyiat bukan hanya sekedar perintah makanya biasanya orang ketika akan meninggal dunia pasti dia akan masyiatkan perkara yang paling dianggap penting makanya masyiat adalah al-amrul mu'akkad al-muqarrar yaitu perintah yang penting yang ditetapkan masyiat 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 karena dia menetapkannya kepada keluarganya yang dia tinggalkan agar mereka berpegang tubuh dengannya demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala masyiatkan atas kalian agar kalian berakal la'alla disini menunjukkan sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala masyiatkan kita dengan masyiat masyiat tadi yaitu maksudnya Allah perintahkan kita Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dan Allah sangat menekankan kepada kita untuk memahaminya untuk mengakalinya artinya untuk memahaminya dan juga untuk mengamalkannya la'allakum ta'kilun agar kalian memahaminya dan tidak ada faidah kita memahami kalau kita kalau kita tidak mengamalkannya ini lima wasyiat pertama yang disebutkan di dalam surat al-an'am ini karena di dalam ayat yang disebutkan oleh syekh disini ada sepuluh wasyiat Allah subhanahu wa ta'ala wasyiat ini apabila kita amalkan maka pertama kita termasuk orang-orang yang berilmu kita akan berakal termasuk orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan hatta yablugh asyuddah di ayat yang ke 152 tadi ayat 151 Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya juga dengan perintah atau dengan larangan wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik nahyun amun anil kurbil ladhi ya'um wujuhat tasarruf illa mayuh sinum ini adalah larangan umum larangan umum untuk menggunakan harta anak yatim secara umum kecuali dengan cara yang terbaik maka ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus kepada orang-orang yang apa namanya memiliki anak yatim atau menyentuhi anak yatim ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala wasiat Allah subhanahu wa ta'ala jangan menyentuh anak yatim ya apa harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik kalau masih ragu-ragu maka tidak boleh harus dengan cara yang terbaik maka ini wasiat khusus disampaikan kepada para penyantun anak yatim dan juga kepada kaum muslimin secara keseluruhan sampai dia dewasa atau mengerti cara menggunakan hartanya kalau anak yatim sudah bisa menggunakan hartanya dengan baik maka kita berikan hartanya tersebut dan kita tidak boleh mengaturnya lagi yaitu setelah dia mencapai rusk yaitu bisa berpikir mana yang baik mana yang bisa mendatangkan untung mana yang bisa mendatangkan kerugian kalau anak yatim sudah bisa menggunakan hartanya dengan baik maka kita lepaskan harta tersebut untuk mereka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa'ufu al-kayla wal-mizana bil-qist dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil amrun bi'iqamati adli fil-akhdi wal-i'ta' ini adalah perintah untuk menegakkan keadilan baik di saat kita menunaikan hak orang lain atau di saat kita meminta hak kita jadi kita harus tetap beraku beraku adil berlaku adil Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita wa'ufu al-kayla wal-mizana dan ini berat ya makanya ada ucapan dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma beliau mengatakan innakum wulitum amrayni halakat fihima umamun salifah qablakum kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma beliau berkata kepada orang-orang yang berjual beli dengan menakar atau dengan menimbang beliau mengatakan innakum mulitum amrayni ahlakat umamun salifakun qablakum kalian telah diwajibkan oleh Allah dua perkara yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa apa itu takaran dan timbakan timbangan ini berat karena harus dilakukan dengan sempurna dan juga dengan adil baik tatkala kita memberikan hak maupun tatkala kita mengambil hak kita biasanya kita kalau mengambil hak kita kita ingin sempurna kalau menunaikan kewajiban apa biasanya kita berusaha minta udhur makanya Allah Azza wa Jal ancam orang-orang yang seperti ini dalam surat al-mutaffifin wailulil mutaffifin alladhina idha k'talu ala an nas yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yuksirun telakah bagi orang-orang yang curang kalau timbangan itu untuknya maka dia minta sempurna tapi kalau dia menimbang untuk orang lain yuksirun dia kurangi dan ini salah satu yang mendatangkan azab dan ini yang menyebabkan hujan tidak turun yaitu ketika timbangan sudah mulai dikurangi dan ini banyak ikhwanifad din rahimahni rahimahkumullah ketika kita beli buah apalagi kalau orang tidak faham timbangan itu biasanya kita terima-terima saja biasanya kita ketika membeli sesuatu yang ditimbang atau ditakar kita terima terima saja mungkin kita akan periksa lagi entah dia timbangannya itu dirubah dan sebagainya kita biasanya menerima sekarang di dunia bisa melakukan seperti itu tapi nanti di akhirat akan dipertanggung jawabkan kemudian kemudian setelah itu Allah SWT mengatakan kami tidak membebani suatu jiwa suatu jiwa dengan di luar kemampuannya artinya apabila orang sudah berusaha menakar dengan adil menimbang dengan tepat kemudian ada kekeliruan maka Allah SWT akan mengampuninya tapi dengan syarat dia berusaha dia berusaha untuk menapati timbangan seadil-adilnya menimbang dan mengukur dengan sesempurna mungkin setelah dia berusaha kemudian terjadi kesalahan sedikit maka Allah SWT maafkan makanya disini Allah SWT menyebutkan karena ini mungkin terjadi yang namanya manusia yang namanya manusia ketika dia berusaha memberikan hak orang lain bisa saja salah tapi kalau dia sudah berusaha semaksingal mungkin maka Allah SWT akan mengampuninya apabila ada kesalahan-kesalahan kemudian dan jika kalian berbicara maka berbicara dengan adil sekalipun kepada kerabat yang dekat kata Syekh ini adalah perintah untuk berbuat adil baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan jangan sampai dia lebih condong kepada orang-orang yang dia cintai atau kepada keluarganya saja jadi ketika dengan keluarganya dia adil tapi ketika dengan orang lain tidak adil ini juga ancaman wasiat dari Allah SWT agar kita berkata adil atau berbuat berbuat adil misalnya kita dengan orang-orang yang kita cintai dengan keluarga ucapan kita halus baik sopan giliran dengan orang lain tidak ada maka kita harus berlaku adil kepada siapa saja harus berucap ucapan yang benar dan juga berbuat dengan perbuatan yang yang benar tanpa memilih orang kemudian perhatikan ikhwanifuddin bagaimana wasiat yang sangat mulia ini Allah SWT mengatakan dan janganlah kalian berlaku tidak adil karena perlakuan tidak baik suatu kaum janganlah kalian menjadi tidak adil karena kezoliman yang dilakukan oleh suatu kaum ikhjilu berbuat adil karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan kita adil hatta kepada orang yang berbuat zalim kepada kita kenapa Allah SWT perintahkan seperti ini karena berbuat adil kepada orang yang berbuat zalim kepada kita itu berat dan sulit biasanya kita atau watak kita sebagai manusia biasanya ketika membalas itu dengan balasan yang lebih besar misalnya kita diumpat sekali kita akan membalasnya menjadi dua kali disini kita tidak adil dan seringnya ketika kita membalas kita tidak adil sehingga berubah yang menjadi zalim adalah kita dan kita kalau sudah berbuat zalim kita tidak akan ditolong dibantu oleh Allah SWT oleh karena itu Sheikh Al-Islam menyebutkan diantara 20 koidah dalam bersabar ingat tentang masalah ini biasanya kita ketika membalas sering berbuat zalim antum dilempar pakai batu kecil antum ambil apa batu besar lima itulah umpamanya biasanya kita ketika membalas berbuat zalim dan kalau kita sudah dalam posisi berbuat zalim maka orang kita zalim itu yang akan dibantu oleh Allah SWT tadi posisi kita sudah benar zalimi maka hati-hati ketika membalas ikhwan Allah SWT melarang kita untuk berbuat zalim sekalipun kepada musuh sekalipun kepada orang kafir maka boleh kita membalas orang sesuai dengan kesalahannya dan biasanya sedikit orang yang bisa melakukan keadilan terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada nya dan hendaknya kalian menunaikan wasiat-wasiat yang Allah SWT telah wasiatkan kepada kalian dengan mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan menjauhkan apa yang Allah SWT larang dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mengambil peringatan ini wasiat yang kedua di ayat yang kedua yang pertama apa larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik yang kedua perintah untuk menimbang dan menakar dengan adil yang ketiga perintah untuk berkata dan berbuat adil kemudian perintah untuk menunaikan wasiat Allah SWT sudah berapa ini dengan tambah lima sebelumnya tadi sudah sembilan kata para ulama dalam ayat yang disebutkan ini ada sepuluh wasiat wasiat pertama apabila kita amalkan maka kita termasuk orang-orang yang berakal yang kedua kalau kita amalkan maka kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran di ayat yang ketiga Allah SWT berfirman di ayat yang ketiga Allah SWT berfirman dan inilah jalanku yang lurus maksudnya adalah yaitu yang aku wasiatkan kalian di ayat di dua ayat pertama tadi yang lima kemudian empat tadi syiratul mustaqim yang dimaksudkan disini adalah wasiat yang Allah SWT sebutkan pada dua ayat sebelumnya yang mencakup larangan-larangan atau perintah untuk meninggalkan larangan Allah SWT dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk berbuat syirik kenapa? karena Allah SWT mengawalinya dan juga perintah untuk melakukan kewajiban dan kewajiban yang paling agung adalah berbuat tauhid atau mentauhidkan Allah SWT siratan mustaqiman wadihan sahlan wasian sirat yang lurus adalah sirat jalan yang jelas yang mudah luas ini ciri siratan mustaqiman fatta biuh maka ikutilah wahadhi ayatun azimatun atfuh ala ma takaddam dan ini adalah ayat yang sangat agung yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya fatta biuh maka ikutilah jalan ini maka ikutilah jalan yang Allah SWT telah ajarkan telah Allah SWT sampaikan berupa menjalankan perintah dan menjauhkan segala darahan Allah SWT anna hada sirati ay tariki wa maslaki wa syariati inilah jalanku inilah syariatku mustaqiman yang benar yang lurus jadi apa yang Allah SWT perintahkan itulah yang lurus apa yang Allah SWT larang itulah yang lurus dan itu yang wajib kita ikuti jadi setelah kita mengetahui kebenaran ikhwanifuddin wajib kita ikuti kalau kita sampai menolak kebenaran maka itu sangat berbahaya bisa jadi orang keluar dari Islam lantaran berpaling dari agama Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT firmankan siapa orang yang paling zalim ketika diingatkan tentang ayat-ayat Allah tentang agama Allah kemudian dia berpaling darinya sungguh kami dendam kepada orang-orang yang mujrim siapa mereka orang-orang yang berpaling dari agama Allah tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya dan dimaksudkan dengan sirat disini adalah dinul islam agama islam agama islam yaitu jalan Allah yang telah Allah SWT jadi untuk hamba-hambanya yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah SWT itu syariat yang tidak tidak ada kekurangan di dalamnya tidak ada bengkok di dalamnya maka apabila kita ingin lurus di atas jalan yang benar sehingga sampai kepada Allah ikuti agama Allah ikuti syariat Allah SWT Allah tidak akan menerima syariat yang kita gunakan selain syariat islam dan tidak ada jalan selain islam menuju Allah SWT dan jalan yang lurus ini telah mengumpulkan tiga perkara besar yaitu mudah luas dan dekat inilah ciri agama islam mudah makanya kita tidak diwajibkan kecuali yang mampu kita lakukan dan juga luas di dalamnya ada keringanan keringanan ketika kita tidak mampu atau terpaksa Allah bolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan ketika orang tidak bisa sempurna melakukan yang wajib maka dia dibolehkan melakukan semampunya begitu juga dekat agama islam adalah agama yang sangat dekat dengan Allah SWT kenapa karena Allah yang menurunkannya berbeda dengan syariat-syariat yang lain sudah jauh belum tentu sampai kepada Allah SWT dan kata Imam Nulkayyim rahimahullah jalan selain jalan Nabi SAW itu jauh dan biasanya orang kalau melewati jalan jauh dia akan sering bosan atau putus asa kalau orang sudah putus asa maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya maka agama islam adalah agama yang paling dekat menuju Allah dan yang paling luas dan paling mudah dan ditambah lagi dengan jumlah mereka yang berlipat-lipat maka mereka akan cukup dengan agama ini bahkan semua jalan selain agama islam itu masdudah tertutup tidak ada jalan menuju Allah SWT kecuali melalui islam agama selain agama islam tidak akan mengantarkan orang kepada Allah SWT itu semuanya agama kufur sebagaimana dijelas disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah orang Yahudi dan Nasrani mendengarkan agamaku kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman maka dia termasuk penghuni neraka jelas Nabi SAW sebutkan jalan-jalan selain islam semuanya tertutup kecuali jalan yang Allah SWT tetapkan melalui lisan para Rasul yang Allah jadikan sebagai penyambung hambanya kepada Allah SWT iaitu mengesahkan Allah dengan ibadah dan memurnikan ketaatan kepada para Rasul dan inilah inti agama kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan hanya mengikuti Rasul SAW Maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan ini yang jalan ini akhirnya adalah surga dan sangat banyak jalan-jalan di sekelilingnya tapi barang siapa yang tetap istiqomah berjalan di atasnya maka dia akan selamat barang siapa yang keluar dari jalan yang lurus maka dia akan sampai kepada neraka kemudian Allah SWT setelah memerintahkan kita mengikuti jalan yang lurus tadi ada larangan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini menunjukkan apa jalan kebenaran itu cuma satu jalan kebenaran itu cuma satu dan inilah yang menjadikan kita bersatu di atas jalan ini dan jangan kalian mengikuti banyak jalan yaitu jalan selain islam termasuk dari jalan-jalan tersebut adalah perbuatan-perbuatan bid'ah atau perkara-perkara bid'ah perkara-perkara baru dalam agama ini termasuk subuh yang bisa memecah belah kaum muslimin begitu juga dengan subahat yang bisa merusak persatuan kaum muslimin pertama subahat dan juga bid'ah yang kedua syahwat tentang subahat ini nabi sallallahu sebutkan di dalam hadis perpecahan umat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu siapa yang selamat yaitu orang-orang yang berada di atas agama yang aku berada hari ini di atasnya dan juga para sahabat dijelaskan oleh nabi sallallahu sallallahu bagaimana caranya selamat jadi yang menyebabkan perpecahan ini apa subahat sehingga umat ini terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat hanya satu yang selamat ikhwanif ad-din maka pelajarilah yang satu ini dan nabi ketika menyebutkan satu yang selamat bukan beliau tidak menyebutkan cirinya beliau sebutkan cirinya ma'ana alaihi yawma wa ashabi yaitu agama atau orang yang berada di atas agama yang hari ini aku berada di atasnya dan juga para sahabat maka ikuti sahabat maka kita akan mengikuti nabi sallallahu 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 jadi ini pertama subahat akan memecah belah kaum muslimin bahkan menjadi 73 golongan dan ingat hadis ini bukan berarti langsung mempunis orang itu kafir karena ini juga sering salah dipahami ketika kita menyampaikan hadis-hadis seperti ini berarti kalian itu menganggap diri benar kita harus meyakini kebenaran yang kita berada di atasnya kita mengatakan ini benar manhaj Rasulullah sallallahu 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 kalian berusaha untuk benar dan mendekati yang paling benar tapi jangan sengaja menyelisih sunnah nabi atau manhat nabi ini menyebabkan perpecahan ketika kita ingin mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain ingin mengikuti siapa maka ini sebab perpecahan pertama kalau kita ingin bersatu maka hilangkan syubhad dengan apa kembali kepada pemahaman para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan ilmu ini dari nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian perpecahan yang kedua disebabkan karena syubhad karena syahwat nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku tidak khawatir atas kalian kefakiran tapi yang saya khawatir atas kalian adalah kalian dibukakan oleh Allah dunia ini kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya maka dunia ini akan menjadikan kalian binasa sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu jadi syubhad dan syahwat itu bisa menyebabkan orang berpecah belah bahkan dua suami istri bisa bercerai karena dosa dua saudara yang saling mencintai bisa terpisahkan dengan dosa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah atau saling mencintai karena Islam kemudian keduanya terpisahkan keduanya dipisahkan dengan sebab dosa yang pertama kali dilakukan oleh salah seorang dari keduanya maka apabila kita ingin bersatu kita harus menghilangkan syubhad dengan cara apa mempelajari agama ini berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim dan menjauhkan segala bentuk syahwat dengan apa dan kita taat kepada Allah dan takut kepada Allah bertakwa kepada Allah jadi kata syah disini jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak apa jalan yang banyak iaitu bid'ah dan syubhad sehingga menjadikan kalian tercerai boleh dari jalannya sehingga jalan-jalan ini akan menyebabkan kalian berselisih dan sesat dari agamanya dan jalannya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya dan ayat-ayat ini disebutkan oleh para ulama dia lah termasuk ayat-ayat muhkamah yang disebutkan dalam firman Allah diantaranya adalah ayat-ayat yang jelas dan itu adalah umul kitab induk dari Al-Quran kita lanjutkan sedikit tadi belum kita jelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan bid'ah dan syubhad jadi bid'ah dalam Islam maksudnya adalah perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada syariatnya yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w. ini disebut dengan perkara bid'ah perkara baru dalam agama yang diada-adakan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla ada pun perkara-perkara baru dalam urusan dunia itu bukan termasuk bid'ah karena bid'ah itu berkaitan dengan din perkara-perkara baru dalam agama ada pun perkara-perkara dunia itu tidak termasuk bid'ah ya mobil atau apa misalnya ya mik kemudian juga yang lainnya itu bukan termasuk perkara bid'ah itu perkara dun dunia yang hukum asalnya boleh selama tidak membawa kepada perbuatan maksiat tapi dimaksudkan dengan bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang dibuat-buat tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW subahat arti subahat adalah pemikiran yang rancau terhadap agama yang tidak berlandaskan Al-Quran dan sunnah atau pemahaman para sahabat Ridwanullah alihim ajma'in subahat ini bisa datang dari salah memahami ayat atau salah memahami hadis-hadis Nabi SAW salah memahami ayat-ayat Al-Quran seperti misalnya orang-orang khawarij yang menafsirkan ayat-ayat yang tujuhnya tujuhkan kepada orang-orang kafir mereka tujuhkan kepada orang-orang beriman begitu juga hadis-hadis Nabi SAW atau orang-orang Mereka juga berdari dengan Al-Quran dan sunnah tapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat yang mereka dapatkan dari Nabi SAW dari sinilah pentingnya manhaj metode dalam memahami agama kita memahami agama ini berdasarkan pemahaman para sahabat Ridwanullah alihim ajma'in dan Alhamdulillah apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan sunnah itu terjaga tertulis penjelasan-penjelasan sahabat ada di dalam kitab-kitab para ulama sehingga akidah al-sunnah wal-jama'ah itu bisa diteliti sanatnya sampai kepada para sahabat Ridwan Allah alihim ajma'in ciri akidah itu benar dia sanatnya sampai kepada para sahabat kalau terputus pada satu generasi berarti ini termasuk menyelesihi apa yang dipahami oleh para sahabat Ridwan Allah alihim ajma'in makanya ada akidah-akidah baru iaitu sampai kepada tokoh tertentu tidak sampai kepada para sahabat Ridwan Allah alihim ajma'in inilah yang menyebabkan perselisihan atau yang disandarkan kepada salah seorang imam dengan benar maupun dengan dusta atau dengan keliru salah tidak sampai kepada para sahabat Ridwan Allah alihim ajma'in ada pun akidah alihim sunnah bisa dibuktikan bisa diteliti kebenarannya sampai kepada para sahabat Ridwan Allah alihim ajma'in dan para ulama kita telah menyebutkannya jadi ini sekilas tentang bid'ah dan juga syubhahat jadi ayat ini termasuk ayat yang sangat agung terdapat di dalamnya 10 wasiat 5 wasiat di ayat yang pertama 4 wasiat di ayat yang kedua dan 1 wasiat di ayat terakhir yaitu perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan ini disebut oleh ulama ayat-ayat ini disebut sebagai ayat al-muhkamat yaitu ayat-ayat yang jelas ayat-ayat tadi tidak tidak butuh untuk kita jelaskan secara panjang lebar jelas larangan berbuat syirik perintah untuk berbakti kepada orang tua larangan membunuh anak larangan membunuh orang perintah untuk larangan untuk mendekati perbuatan masyid perintah untuk menimbang dan mengukur dengan adil dan seterusnya jelas semuanya dan begitu ciri dari islam perintah-perintah larangan-larangan dalam jelas halal jelas begitu juga dengan haram semuanya jelas dan Nabi SAW telah menjelaskan juga tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan telah beliau jelaskan tidak ada yang Allah perintahkan kepada umat ini melainkan beliau telah sampaikan tidak ada larangan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan juga telah beliau sampaikan disini Sheikh menyebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan yang lainnya dari Ibn Mas'udin kata kata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu suatu ketika Nabi SAW membuat garis dengan tangannya ya garis lurus kemudian beliau mengatakan inilah jalan Allah yang lurus kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di samping kiri kanan kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla beliau mengatakan dan ini adalah jalan-jalan dan setiap jalan yang ada di kiri kanan jalan yang lurus tadi terdapat syaitan yang mengajak orang untuk masuk ke dalamnya kemudian beliau membaca firman Allah demikianlah yang Allah wasiatkan dengannya untuk kalian agar kalian bertakwa jadi wasiat ini termasuk wasiat yang sangat agung Ikhwanifuddin kalau wasiat ini diamalkan di tengah-tengah masyarakat maka akan baik keadaan masyarakat kita tidak ada kecurangan tidak ada kezaliman orang akan merasa aman tidak ada kekhawatiran untuk dikeroyok apalagi dibakar karena semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebutkan disini agar kalian bertakwa maka ini wasiat yang sangat agung kalau kita benar-benar amalkan disebutkan yang pertama agar kalian berakal memahami kemudian agar kalian mengambil pelajaran kemudian kalian bertakwa karena apabila orang mengetahui maka dia bisa mengambil pelajaran kalau orang mengetahui atau berilmu maka dia bisa mengambil pelajaran makanya diantara cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat kita adalah sebarkan ilmu agama ini sebarkan ilmu agama ini ilmu Al-Quran dan Sunnah itu sebarkan maka insyaallah akan terjadi aman terjadi persatuan mereka akan saling menghargai dan seterusnya karena tidak ada yang paling kuat bisa mengatur masyarakat melebihi kekuatan agama maka maka pemerintah sangat kita harapkan mendukung masyarakat kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah karena disitu terdapat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebaikan dan larangan-larangan yang bisa merusak masyarakat kita apapun bentuk problema dalam masyarakat maka selesaikan melalui pendekatan agama selesaikan melalui pendekatan agama maka akan terselesaikan karena ini adalah syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila kita mengetahui maka kita akan mudah mengambil pelajaran dengan demikian kita akan takut kata Syekh kalau mereka ingat mengambil pelajaran maka mereka akan takut wa ka'ana al-musannib kala kitabu al-tawhid al-ladhi huwa al-hikmatu fi ijad al-thaqalain kama fi ayat al-u'la wal-ladhi huwa al-hikmah fi irsali rusul kama fi al-ayat al-thani wal-ladhi huwa awjab al-wajibat kama fi al-ayat al-thalitha wal-rabi wal-khamisah wal-ladhi didduhu huwa shirk a'adam al-muharramat ya seolah-olah shikh ketika menyebutkan tauhid merupakan hikmah keberadaan manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama kemudian tauhid adalah hikmah diutusnya para rasul sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kedua kemudian kewajiban yang paling wajib sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke tiga keempat dan kelima kemudian lawan dari tauhid adalah syirik yang merupakan perbuatan haram yang paling paling besar sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kelima ini itu merupakan hak Allah yang Allah wajibkan kepada mereka kepada hambanya dan tidak akan diterima dari mereka selain selainnya selain tauhid sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam hadith Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala anhum kita cukupkan sampai disini semoga apa yang telah kita sampaikan bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan dan semoga kita termasuk orang-orang yang berilmu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan juga termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang bertauhid dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan wa'allahu ta'ala wa'alam wa'alam wa'ala nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik wa'ala ilah ila anta astaghfiruka wa'atu bilay wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbualaikum warahmatullahi berbualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih